Halo Sobat Medkong, ada apa ya dalam sepekan terakhir? Topik pertamanya akan kita bahas dan yang lagi viral banget, prostitusi dari selebriti. Nah kasus ini berawal saat artis VA ditangkap di sebuah kamar hotel di Surabaya. Kemudian diturut ditangkap juga bersama dia adalah seorang model majal dewasa dengan inisial AS dan juga dua orang mucikari. Jadi ceritanya itu awalnya VA digerebek saat sedang bersama seorang tamu dalam kamar hotel pada tanggal 5 Januari lalu. Artis VA ini dikatakan memiliki tarif sebesar 80 juta rupiah. Yang juga viral adalah waktu itu postingan instastory dari artis VA ini. Kata-kata ini, kalimat ini banyak dipakai oleh pengguna sosial media di luar sana. Nah publik juga menanya-nanya siapa sih yang sedang bersama VA pada saat itu? Nah diketahui dia adalah seorang pengusaha berinisial R yang menjadi teman kencan VA pada saat di kamar hotel pada saat itu. Pengusaha ini berusia 45 tahun dan mengaku belum pernah sebelumnya menggunakan jasa dari prostitusi online. Usai pemeriksaan, VA kemudian dipulangkan dan meminta maaf atas kehilafannya. Dua orang muncikari yang teringkus itu kemudian dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Junto dan juga pasal 45 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 296 Junto dan pasal 506 KUHP. Nah guys, polda ini masih mengejar muncikari yang masuk ke dalam daftar pencarian orang. Saya Aldo, kami dari Kualisi Indonesia Terunjol-Terunjol. Makasih, dukung kami! Sobat Medkom yang juga viral adalah kemunculan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden fiktif yaitu Nurhadi dan Aldo. Viral dimana-mana nih mereka karena dianggap kocak. Nurhadi dan Aldo ini mengaku berasal dari Koalisi Indonesia Terunjol-Terunjol Maha Asyik. Wah, itu yang bikin kocak banget Sobat Medkom. Jadi bisa dilihat juga di Instagram mereka, mereka memiliki visi-misi program kerja yang lumayan nyeleneh dan satir. Salah satu caleg dari Koalisi Indonesia Terunjol-Terunjol Maha Asyik ini adalah Yuliana Rahmawati, dikatakan mewakili Dapil Wakanda Utara. Nah, loh dimana tuh ya? Kayaknya jauh banget deh. Jadi ingat film Black Panther. Tiga buah proker diantaranya, yang pertama adalah pelatihan lampu sen bagi ibu-ibu. Yang kedua, memberantas makhluk yang bilang udah on the way padahal baru sohkai mandi. Dan yang ketiga, nanti dipikirkan lagi deh kalau udah terpilih. Katanya gitu. Jadi ini nyeleneh banget nih Sobat Medkom. Saking populer ya, akun Instagram mereka kini sudah menggait sebanyak 300 ribu followers. Saya aja yang pekalah ya. Kayaknya saya harus minta dipromot nih sama Nur Hadi Aldo ini deh. Keberadaan pasangan Capres dan Capres Fiktif ini dianggap menjadi penyegaran publik terhadap isu-isu politik yang katanya sekarang makin carut-marut menjelang Pilpres 2019. Nah, bawah selu sendiri tidak mempermasalahkan kehadiran dari pasangan calon Nur Hadi Aldo. Asal si Nur Hadi dan Aldo ini tidak membawa konten-konten yang menghina paslon peserta pemilu 2019. Konten-konten yang diunggah akun media sosial Nur Hadi dan Aldo sejauh ini tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilu. Jadi sah-sah aja tuh. Dan yang terakhir Sobat Medkom, kita akan bahas soal bagasi layan yang sudah kena tarif. Jadi mas Kapai, Lion Air dan Wings Air sepakat untuk menghapus bagasi gratis mulai 8 Januari 2019 lalu. Seluruh penerbangan domestik Lion Air tidak lagi mendapat bagasi gratis yang tadinya sebanyak 20 kg per penumpang. Sedih sekali ya. Kayaknya mas Kapai dengan tarif rendah semuanya akan menghapuskan bagasi deh. Kalian udah siap belum? Nanti kalau mau traveling ke depannya gak dapet bagasi, harus tenteng bagasi sendiri. Lion Air kemudian memberikan penjelasan melalui siaran persnya. Mereka mengatakan bahwa pembelian bagasi di muka akan lebih murah bersamaan dengan pembelian tiket atau maksimal 6 jam sebelum keberangkatan. Nah Sobat Medkom ternyata keputusan menghapus bagasi gratis untuk penumpang ini belum diketahui oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Padahal setiap perubahan standar operasional prosedur dalam sebuah mas Kapai harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak Kemen Hub. Wah, karena hal ini Komisi 5 DPR RI akan langsung memanggil pihak dari Lion Air, Wings Air dan juga pihak Kemen Hub terkait perubahan prosedur tarif bagasi. Lion Air dan Wings Air diberikan waktu selama 2 minggu untuk mensosialisasikan prosedur baru ini kepada masyarakat. Agar semuanya tahu dan gak merasa dicurangi. Sobat Medkom makasih udah terus nonton sepekan terakhir dan jangan lupa komen, like dan juga subscribe video ini. Jangan lupa tulis kalian mau diulas apa aja nih di video-video selanjutnya. See you guys, bye-bye.